Intro Menjamurnya rumah makan dan restoran tidak serta-merta membuat makanan khas Kalimantan Barat mudah ditemui. Inilah yang melatar belakangi Septian Dwi Putra untuk membuat rumah makan dengan aneka menu khas. Sebut saja ikan asin, jencalo, dan budu. Awalnya rumah makannya adalah bangunan kecil di Jalan Sepakat. Kini tempat usahanya kian besar dan populer di media sosial. Rumah makan miliknya yang berada di Jalan Sultan Syarif Abdurrahman bahkan selalu ramai dikunjungi konsumen. Sering sih bang, setiap makan siang sih pasti ngajak kawan makan sini. Banyak pilihannya, terus kayak makanan rumah gitu kan, jadi enak ya sih semuanya. Tidak bosan. Harganya? Harganya sih terjangkau lah semuanya. Terjangkau, enak, enak juga. Pas lah dengan makan ini. Untuk memastikan rasa makanan terjaga, Septian juga turun langsung untuk memasak makanan. Selain ikan asin, disini khasnya tuh menu-menu kampung khas kalbar. Kayak ini ada budu, ada cencalo, ada telur biawan, ada ikan pekasam juga. Jadi itu tuh menu-menu kampung yang udah lumayan susah buat ditemuin. Saya coba angkat kembali, saya coba jual kembali, saya coba perkenalkan kembali. Dan ternyata sambutannya lumayan bagus. Anak-anak muda yang gak pernah makan cencalo, telur biawan, pekasam. Jadi mereka jauh lebih tahu makanan-makanan daerahnya. Septian berharap ia dapat memperoleh peluang membuka usaha di Pulau Jawa. Ia ingin memperkenalkan menu makanan khas kalbar agar lebih menasional. Sam Sulhardi, Kompas TV Pontianak